Kasus Asusila yang menimpa anak di bawah umur membuat KPAID Kabupaten Tasikmalaya segera mengambil sikap dengan melakukan pendampingan dan pemulihan fisikis korban. Korban yang merupakan keponakan pelaku kini tengah ditangani oleh tim KPAID untuk dilakukan pemulihan mental. Kasus Asusila yang dialami anak di bawah umur dengan pelaku pamannya sendiri membuat Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya langsung bergerak. Setelah menerima laporan pada tanggal 31 Mei, KPAID langsung mendalami kasus tersebut dan segera mengamankan korban kerumah ramah anak di kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Hasil pendalaman pihak KPAID serta Satuan Reserse Kriminal Polrestasik Malayekota Pelaku telah melakukan tindakan bijatnya tersebut selama dua tahun terakhir. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Atorinanto menjelaskan, saat ini pihaknya akan melakukan pendalaman lebih lanjut dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu korban yang masih di bawah umur. Kita mendapatkan laporan itu kira-kira pada tanggal 31 kemarin kemudian setelah kita dalami memang betul telah terjadi dugaan persetubuhan yang memang dilakukan secara paksa kepada anak di bawah umur dan setelah kita dalami bahwa dugaan pidana ini dilakukan sejak ananda ini kelas 6 SD dan itu dilakukan penelitian selama dua tahun. Hari itu kami langsung menggerak cepat, kami bagaimana secepatnya mengamankan kondisi anak dan kemudian Alhamdulillah Polrestasik Malayekota juga langsung mengamankan terduga pelaku dan hari ini tentu kami melakukan pendampingan secara psikis maupun secara psikologis dan juga melakukan pendampingan-pendampingan bagaimana anak ini bisa hak-haknya bisa terjamin dan lebih dari benda itu tidak terganggu dengan hari ini yang memang... Korban yang merupakan keponakan pelaku saat ini tengah ditangani oleh tim KPAID Kabupaten Tasik Malaya untuk dilakukan pemulihan mental. Fajari Faldi, Radar TV melaporkan.